Intro So oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue Nanda So oke guys jadi hari ini selamat datang kembali di channel gue Nandaku Arts Dan kita ke tetanggan sebuah game baru yaitu Summoners War ya Cornishless Ya mungkin kayak gitu bacanya ya Kalau Sarah koleksi guys Oke jadi pada video kali ini kita akan nge-review salah satu game baru Yang udah gue pra-register kemarin juga Jadi ini gamenya Dan ini gue cukup lumayan telat ya Udah sekitar 3 harian ini game nililis Kayaknya ya dari sekarang nih tanggal 12 Maretan cuy Jadi ya mohon maaf ya guys Seperti biasa gue pasti telat cuy Cuma gapapa disini ada 2 server Asia Ya ini gue sebenernya bingung ya kayak gimana ya Yang mana yang atas atau yang bawah nih cuy Waduh gue klik yang bawah cuy Bawang Oke yaudahlah ya guys Tapi sebelum lagi seperti biasa gue betul-betul gunungnya dari kalian Dan buat klik like, komen, dan juga subscribe Dan terima kasih buat kalian yang sudah bentuk support Kita akan langsung ke intik belanya saja Oke let's setuju Oke jadi yang pertama disini kalian bisa lihat Disini dia pakai subtitle bahasa Indonesia Dan dengan grafik animasinya ini cukup lumayan bagus ya Kita akan coba cek di suaranya Oke jadi kalian bisa cek ya Dia pakai bahasa Inggris cuy Dengan tampilannya ini 3D Apa ya Sebutnya ya Kayak kartun-kartun gitu cuy Cuma ini kayak agak lebih bagus gitu ya Oke jadi ini kayak kita masuk di story-nya gitu Jadi kalian bisa cek sendiri ya Untuk sekali lagi buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue Atau udah yang sering nonton ya Jadi untuk di story disini gue akan sambil skip Kalian bisa cek aja sendiri nanti Untuk mempersingkat durasi video gue oke 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 kira-kira seperti ini Ini tanda tangan gue Ini nama gue kayak ini ya Oke Ini kayaknya kalau kita ngikutin story-nya bagus ya Cuma ya seperti yang gue bilang tadi Oke I should like Oke guys jadi pesan-pesan pertama gue Di game ini adalah Gue Apa ya Berpendapat ini tuh kayak mirip sama Dragones gitu Kalau kalian tau Dragones ya DNM cuy Itu persis banget cuy Ini kayak si Artemis apa-apa ya Gue lupa ya Yang kecil itu ya Terus itu tadi ada awalnya Kayak mirip Paladin Terus gitulah Oke ini kita langsung aja Ini clef Waduh ini berat banget coy di hape gue coy Waduh kenapa ada foto gue beda Waduh gue gak ngerti nih Ini biasanya karena game-game awal-awal tuh Emang kayak gitu ya Cuma nanti kebelakangnya tuh agak Agak normal ya Cuma kalau kita Emang HP-nya pure kentang Itu bakalan Lumayan nge-lag cuy Oke Affinity Oke ini kayak Apa tuh namanya Karakternya gitu ya guys ya Waduh ini berat banget coy Sumpah Ini baru ditampilan lobby aja Udah berat kayak gini ya Apa nanti lagi di Ingame cuy Waduh pusing gue liatnya kayaknya coy Oke disini ada Kina Oke ini kayak healingnya gitu ya Terus Ini kayak supportnya gitu Terus yang tengah ini Kayak maginya gitu Dan yang kanan nih Kayak barbariannya gitu Atau fighternya ya Kang TB biar Ya udah lah Kita akan ambil dia dulu coy Oke ini kayaknya masuk pada Tampilan untuk kita edit Desainnya gitu ya Mungkin Ini gue gak terlalu akan Berlama-lama disini Karena ini sudah Sangatlah nge-lag cuy Gak kuat HP gue ben ya Oke kita masuk di Tampilan awal Ini udah gue bikin Ini kayak ada animasi Gerak-geraknya gitu coy Waduh ini coy Sumpah berat banget Gue gak ngerti ya Apakah yang pertama Karena gue sambil record Atau emang HP gue kentang Cuma kayaknya Karena HP gue kentang coy Jadi HPnya tidak Mampu untuk bertahan coy Oke Oke kita masuk di Instory By the way Kalau di instory Ini sangatlah Lancar banget ya guys Jadi kalian tidak perlu Khawatir cuy Cuma yang gue khawatirkan Adalah buat kalian Yang spek HPnya tuh Midrange ke bawah gitu ya Atau Menengah ke bawah gitu Ini gue saranin nih Kayaknya kan Harus mampu bertahan Kalau pengen Cobain game Oke kita akan langsung Lewatin aja Iya ini mirip Dragones Cuma dia versi Lebih bagus gitu ya Waduh gila coy Ini kayaknya gue harus Turunin resolusi Oke Wah gila coy Keren banget ya Cuma gue heran Ini kenapa Berat banget gitu ya Oke Kita harus menuju Kedepan nih kayaknya guys Waduh Gue datang Yang bertahan Waduh Kita ini kayaknya Dalam posisi Perang gitu ya Aduh Jadi kayak Oke kita langsung Menyerang ya Ini kayak kita Bantu tolongin ya Ya jadi di setiap Story-storynya tuh Kita harus kayak Klik-klik juga ya Cuma kalau kalian Pengen skip Bisa disung Di skip ya Langsung ke inti Nyerangannya aja Cuy Kayak gini contohnya Nah Widi Anjay Langsung bubar Dia ya Waduh coy Ini ntar gue Ntar gue akan sambil Ubah ke grafik Yang paling tinggi Biar makin Nge-lake Oke Ini questnya Kita langsung Tanya aja Kita harus Ngapain Aku berikan informasi Aku bener Scroll Oke Tadi sini Bisa Autoin Untuk di story-nya Oke Kita jalan ke depan Ini kita harus Nge Apa tuh namanya Memanjat Ya guys ya Oke Ini kayak Pernah gue coba Di salah satu game Yang Kemarin-kemarin ya Kita awal-awal Disuruh manjat Disuruh jalan ke depan Gitu ya Udah mirip lah Basic kayak Di game MMORPG Sebelum Oke Tindari serangan Ini kayaknya Kita bisa ngedash Juga Oke Jalan ke depan Disini sebenarnya Ada logo Ini nih Ini logo Buat apa Oh ini Itu coy Pengaturan kamera Gitu ya Oke Summon monster Untuk bertarung Bersama Wah Gila Dateng roster coy Jadi langit ya Keluar fairy Oh ini kayaknya Perinnya gitu ya Ini pasti kita nanti Palingan disuruh Gajah-gajah Atau kayak gimana Gunakan skill monster Soling Oke Sudah cukup Jadi ini Monster yang ada di Yang kita summon tadi Jadi dia bisa ngebantu kita Untuk Ajar musuhnya Oke kita udah skill skill Coba seperti itu ya Aduh ini parah nih Gua Sepertinya harus turunin Sampai paling bawah Kayaknya Obor kuno Kita nyalain Ntar Ntar Ini tombol apa Coba Oke kita cek di Pengaturan dulu ya Gis ya Ini kayaknya Kita harus turunin Resolusinya nih Coy Karena gue sudah Tidak sanggut Oke Nah ini Lebih lancar Coy Gua Pilih setting 720 Untuk resolusinya Terus di Kualitas yang sedang Ini coba kita bikin Bikin Like gak Ntar gue Ntar gue setting A few moments later Oke disini Ini udah gue atur ya Meskipun Gak terlalu Separa-para tadi Coy Oke Kita coba jalan Jadi buat kalian Yang pengen Cobain juga Untuk di game Di game ini Kalian juga Menyesuaikan Dengan Grafik ya Jadi kalian bisa Cek Cek sendiri Untuk di Resolusinya Ini gue udah Mencoba yang Semampu HP gue Coy Oke ini Mungkin kita lawan Si Atlas of Argas Ini ya Aduh Mana cara Lawannya Geremen Awas Coy Balik Coy Pukul Waduh Gak kelihatan Ini coba Balik Coy Sabar Sabar Pukul 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 Ya cepat Buduh Ini gue Udah tersiksa Ini men Oke Skill 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 Oke Udah mati aja Dia coy Padahal Gue coba Sentus-sentus Sedikit Ya Oke Guys Disini Kita masuk Ke menu Utamanya Waduh Cok Grafik gue Dengan Burik Oke Jadi Ini kita Kayaknya Enggak ada Autonya Dek Entahlah Kayak gimana Ya Cuma Disini Auto Hit Ini Kayaknya Muncul Cuma Kalau Auto Jalan Ke Quest Nya Gue Gak Tau Yang Mana Coy Jadi Seperti Biasa Coy Ini Nanti Bakalan Lanjut Pada Quest Quest Nya Gitu Cuma Disini Gue Akan Tampilkan Sedikit Dulu Jadi Untuk Fiturnya Ini Di Sebelah Kiri Banyak Sekali Fitur Fitur Yang Bisa Kita Kebuka Cuma Karena Memakan Cuma Kita Memasih Butuhkan Level Dan Juga Itu Memakan Waktu Yang Cukup Lumayan Lama Jadi Gue Hanya Sikat Seperti Ini Aja Untuk Yang Ada Di Beberapa Fitur Disini Ada Di Lemari Ini Kita Bisa Pake Beberapa Skin Yang Bagus Itu Ya Mungkin Kita Nanti Bisa Top Up Gacha Atau Seperti Apapun Itu Juga Disini Ada Beberapa Skill Yang Udah Kita Coba Tadi Coy Ada Skill Elementalist Ada Ada Ranking Njuga Nih Pasti Nanti Kita Bisa Ranking Kayak Di Arena Gitu Ya Karena Disini Ada Arena Kemudian Disana Guild Dan Lain Lain Yang Bisa Kalian Cobain Juga Kita Bisa Cek Beberapa Event Dan Berita Disini Oh Ini Juga Ada Peta Dunianya Jadi Kayaknya Cukup Lumayan Sangat Luas Oh Ini Dan Lain Lain Cuy Ini Ada Beberapa Achievement Dari Akun Kita Juga Ya Ini Kita Ambil Hadiah Untuk Apa Ini Cuy Hadiah Dari Umum Gitu Coy Oke Palingan Itu Aja Dari Gua Jadi Palingan Itu Aja Dari Gua Dan Menurut Gua Si Ini Kayaknya Game Sangat Bagus Sekali Cuma Karena Device Good Kurang Mendukung Jadi Dari Hasil Rekotan Tadi Duga Di gameplay Gua Agak Lumayan Ancuran Cuma Gak Apa Sekilas Ya Jadi Ini Juga Sebagai Gambaran Buat Kalian Yang Mungkin HP Nggak Terlalu Bagus Kalian Bisa Jangan Coba Bisa Coba Bisa Cobain Sendiri Untuk Sensasi Mengelek Oke Jadi Paling Itu Seperti Yang Gue Cobain Untuk Di Game Chronicles Summoners War Ini Dan Sisanya Kalian Bisa Cek Sendiri Ya Dan Oke Lah Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Habis Gue Sangat Respek Banget Dan Mungkin Untuk Yang Terakhir Gue Betul Untuk Tidak Untuk Klik Like Komen Dan Subscribe Terima Kasih Buat Kalian Sudah Bantu Support Dan Nonton Gue Sampai Habis Sampai Detik Ini Kita Akan Ketemiri Next Video Konten Selanjutnya Sampai Jumat Di Video Selanjutnya Keep Respect And Stay Cool And See Bye Bye Wassalamualaikum Wabarakatuh